Intro Penjabat Gubernur Papua Barat Dr. Randus Ali Baham Temongmere MTP selaku Kedua Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamung Perajaan Kabupaten Fakfak melakukan silaturahmi bersama Kepala OPD Provinsi Papua Barat baik Alumni Akademi Pemerintahan Dalam Negeri APDN Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri STPDN dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Kabupaten Fakfak Dalam pertemuan ini, Penjabat Gubernur Temongmere menceritakan kisah lalu dalam masa menempuh pendidikan suka duka bahkan kisah lucu yang tidak bisa dilupakan tawa pun tak terbendung oleh seorang pamung dengan lulusan terbaik ini Kembali lagi, Bapak Pemerintahan Papua Barat dalam satu tahun ke depan ini mengatakan bahwa bukan kepintaran yang akan membawa seseorang kepada sebuah keberhasilan melainkan seseorang akan memenangkan suatu perlombaan karena memiliki strategi yang sangat baik Kalau saya ceritakan, begitu selesai, ini soal strategi Ada yang pintar banyak yang hafal definisi tapi mereka kata sejumlahnya Banyak sekali, tetapi mereka karena strategi pada waktu ujian negara selesai, mau skripsi itu kan ada namanya Profesor Muluk dari Departemen Pendidikan dan semua orang mau maju ke dia supaya dianggap bahwa hebat termasuk dia lagi-lagi, dia kejauh pintar ketika, kalau saya sudah punya dia, saya mau lulusan lagi untuk masuk ke IP tanpa tes begitu mereka semua masuk ke Bapak Muluk, nilainya semua C Bapak Muluk sekarang ke pintar-pintar selesai habis maka saya pilih yang lokal saja yang uji saya itu satu Dr. Anus Sayyidi Dr. Anus Hassan Ahmad Dr. Anus Abung Kadir Kestela semua Cepang sudah aman dan saya lulus A siap-siap untuk making satu siap-siap untuk making satu dan itulah yang kemudian saya terpilih lulusan terbaik jadi kekak auto ada asap-siap dari sakit betul kekakiran bener yang disatu jadi bukan pintar cuma ya disini sampai gini ini akan saya cerita tentang bagaimana sampai begini sebagai senior yang pernah jatuh bangun dalam meniti karir di pemerintahan ia terus memotivasi para alumni untuk tetap memiliki etos kerja, loyalitas, dan dedikasi yang tinggi hal ini menurutnya bahwa bekerja dengan menanamkan prinsip Jitu tersebut dengan sendirinya akan menjelaskan karir yang cemerlang kebetulan jalan yang begitu Alhamdulillah bisa jadi ada ada sekalian khususnya para alumni yang masih ini yang telah berkasihanor dan juga seangkatan ini kita sudah ada di tapi ada ada sekalian kerja dengan baik catatan-catatan itu pasti satu hari akan dinilai kemudian lihat padua harus berani keluar dari zona nyaman berani keluar kalau saya sudah keluar dari zona nyaman ini kan ditanya sama ibu-ibu kepala BKN hal ini kan sudah saya ketah signet orang ketiga loh di Kabupaten datang itu tempatnya sudah ada fasilitasnya sudah ada semua bikin apa lagi keluar saya bilang iya bukan reng kalau besok saya pensiun iya tapi saya ini kan yang pertama lagi kemudian yang kedua saya ini kan egois di bawah ini mereka tidak bisa naik lagi semua berhenti pensiun di golongan-golongan di bawah ini karena itu satu saja di Kabupaten ini jadi saya harus keluar dari sini supaya kasih kesempatan kepada adik-adik kemudian bisa naik itu hanya saya itulah saya mencoba dan dengan teman-teman dari provinsi kita bersama-sama jandar gelapan yang ada terus tapi kemudian Tuhan menyedaki sudah ABD saja ya tidak hanya itu masalah stunting kemiskinan ekstrim dan inflasi juga menjadi topik dalam perbincangan itu pertemuan itu pun berlangsung dengan suasana penuh kekerapan dan kegembiraan karena fungsi pemerintahan itu tiga yang salah yang pertama dipastikan tidak ada penyerangan ya ketahanan bangsa ketahanan negara tetap di jari tidak boleh ada orang yang kemudian masuk mau mengatakan negara yang kedua tidak boleh ada rongrongan dari dalam nah ini dikomendai oleh TNI yang kedua masyarakat harus tertib nah disini ada fungsi hukum disini ada kita saat lagi fungsi yang ketiga ini yang kita semua fungsi sejahtera ya fungsi sejahtera ini tidak boleh juga orang sakit tidak boleh ada orang yang kata-kata di sekolah harus kesehatannya baik sekarang ini kita dihadapi dengan stunting tetapi stunting ini adalah akibat dapat ya jadi kita akan lagi-lagi ini kemana koordinator stunting kubis di beberapa bulan beberapa bulan dua bulan dua bulan dua bulan stunting itu akibat sekarang kita harus kebelakang akarnya apa kalau makan ada ikan pergi jual beli indomie ya ini kan akibatnya stunting gisi buruk ya itu satu yang kedua soal soal inflasi inflasi ini berhubungan dengan produksi dan daya beli ya produksi distribusi ya dan juga kebutuhan dengan pasar oleh karena itu maka mari coba kita sama-sama merumuskan mencari akar persoalannya untuk merumuskan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penjagaan tapi bukan penjagaan di pewobatan saja kalau pewobatan saja ya sudah kita turun kemudian cari orang-orang yang stunting kemudian kita coba untuk cari mereka makan tapi bukan itu harusnya diatur untuk kebelakangnya apa ya kebiasaan tadi soal makan itu mesetnya dari Kabupaten Fakfak Media Diskomunfo Papua Barat melaporkan